So, hallo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku bakalan ngasih kalian tutorial, yaitu Wonder Woman Inspired Makeup Look, tapi yang versi komiknya Ini terinspired dari Niki tutorial, walaupun ya sangat amat beda gitu ya Tapi, ya begitulah Dan untuk look ini, aku udah sempet ngepost di Instagram fotonya Dan kalian, kalau kalian yang belum tau atau gak ada yang follow Instagram gue Bisa diliat yang foto ini Nah, disitu kalian minta aku untuk ngebuat si tutorial Wonder Woman Makeup ini Jadi, aku memutuskan untuk, oke, aku buat, tapi dengan versi yang rada aku gitu Dan ya, kenapa aku memakai buns tapi gak digurang kayak yang di foto ini Dan kenapa bajuku warna merah Pertama, karena baju hitamku itu yang kayak gini gak tau dimana, hilang Dan yang kedua, aku shooting ini malem-malem kayak jam 12 gitu Dan udah gak ada kesempatan dan gairah untuk nge-talk karena nge-talk tuh lama Jadi, aku decide untuk nge-bans rambut aku aja Tapi, semoga kalian tidak kenapa-kenapa dengan buns aku So, ya, kalau misalnya kalian mau tau gimana cara aku dapetin look ini Just keep on watching Oke, disini aku sudah pake full makeup kecuali eyeshadow Dan disini aku akan memulai makeupnya dari eyeshadow terlebih jauh Oke, disini aku memakai Juvia palette yang desaharan Aku pake yang warna coklat untuk menjadi warna transisi Karena di Niki Tutorial dan di referensi-referensi Wonder Moment yang aku lihat adalah Dimana eyeshadow-nya itu eyeshadow biasa aja Jadi, kita bakalan nerapin eyeshadow yang biasa aja juga Oke, setelah itu aku bakalan pake eyeshadow dari City Color Aku mengambil warna coklat Hanya untuk di ujung mata aku aja Terus aku blend ke depan sedikit gitu Terus aku rada campurin gitu Lalu aku ambil brush lain yang bersih untuk ngeblend lagi semua eyeshadow aku Oh ya, disini aku nggak cepetin step-step aku makeupinnya Karena kalian juga udah lumayan-manyakan minta untuk dinormalin aja clipnya Supaya kalian lebih bisa nangkep motion-nya dengan baik gitu Oke, back to Juvia palette Ini aku mengambil yang warna agak sedikit gold gitu Untuk di kelopak mata aku aja Tapi hanya half gitu, nggak aku blend semua Dan disini aku menggunakan jari Karena lebih enak dan lebih pigmented aja Oke, next aku bakalan menggunakan eyeliner dari Maybelline Aku lupa ini yang mana Nanti semua bakal aku taruh di description box aja ya Pokoknya yang aku tau yang tutupnya ungu itu dia brush-nya lebih tebel gitu Jadi lebih gampang untuk aku memakai eyeliner Oke, next aku disini menggunakan face painting aku Yaitu adalah Snazaro Ini kalian bisa beli di paperclip Dan aku memakai brush khusus face painting juga Yang aku beli di Artland ya Pokoknya di Menteng gitu Karena brush-nya lebih enak gitu Terus aku mengambil yang warna hitam Untuk ngebuat efek komiknya itu di muka aku Terus dimulai aja ngegaris kayak nge-contour biasa Langsung sekali gitu kalau bisa Karena kalau dua kali itu langsung kayak ketebelan Dan jadinya berantakan Jadi kalian ya monyongin gitu aja kayak nge-contour biasa Lalu ulangi langkah yang sama untuk di daerah dagu Kalian bisa ngeliat dan langsung ngikutin aja step-stepnya Karena kalau dijelasin rada bingung gitu Cuma lebih gampang mulainya itu dari satu arah gitu Jadi gak langsung disatuin gitu Baru dagu terakhir Lalu disini aku mengganti brush Tapi masih tetap brush face painting Tapi yang lebih kecil Ini untuk di daerah-daerah kayak idung, jidat, dan lain-lain Sampai jumpa di daerah-daerah Oke next aku pake Eyeliner dari Catrice Ini untuk Membingkai alis aku Karena kalo pake face painting Itu bakalan Ngasih efek yang lebih tebal Jadinya alisnya yang kayak bener-bener Literally tebal banget Jadinya lebih enak itu Kalian pake eyeliner Kalian bisa pake eyeliner apa aja Terserah kalian Yang penting yang warnanya Pigmented aja Karena kan ada beberapa eyeliner yang warnanya gak terlalu pigmented Oke mengambil brush yang tadi lagi Yang warna hitam juga Untuk ngegambar si Apa sih tuh kayak Masknya Wonder Woman Oke lalu aku menggunakan face painting Yang berwarna keemasan gitu Untuk di dalam si masknya Wonder Woman itu Aku menggunakan brush yang besar tadi Tapi dicuci dulu Untuk di ujung-ujungnya Aku menggunakan brush yang kecil Oh iya di bagian ini Aku fast forwardin sedikit ya Karena ini hanya cuman mengisi aja Nah terus setelah udah keisi Aku mengambil sticker Yang ada starsnya gitu Untuk cepet Supaya langsung ditempel Karena kalo di Cat ulang gitu Itu bakalan susah Dan memakan waktu Jadi langsung kalo kalian punya sticker ya Kalian langsung tambahin aja Stickernya Oh iya disini aku juga ngegambar Di tulang badan aku Aku gak tau deh Lupa namanya itu apa Supaya lebih terkesan Komik Oke kelupaan sesuatu guys Yaitu di bibirnya Aku udah ganti lensa Jadi yaudah Tapi untung Aku masih nyadar Kalo bibirnya itu Belum dibuat So ya aku bakalan ngebuat Oke disini aku cepetin juga Intinya aku hanya memakai eyeliner Dan membingkai ke seluruh bibir aku Dan di ujung-ujung bibirnya Agak aku tebelin sedikit Bentuk eyelinernya Terus udah deh Lalu aku kasih face painting yang warna putih Untuk lebih keliatan kalo ini komik So itu dia tadi guys Gimana cara aku ngebuat Wonder Woman Comic inspired makeup look Semoga kalian suka Dan maaf kalo misalnya masih berantakan Atau gimana Tapi kalo misalnya kalian mau recreate Jangan lupa Tag ke instagram aku Menggunakan hashtag RecreateNathanieMakeup Karena aku seneng banget nih Ternyata kira-kira ini Lumayan banyak yang merecreate Makeup aku Dan nge-tag aku di instagram Jadi pake aja Hashtag RecreateNathanieMakeup Aku pasti bakal ngeliat Like Atau leave a comment Karena aku juga sering Kasih komen ke kalian Kalo misalnya kalian nge-recreate Dan aku ngeliat tekan kalian So yeah Thank you guys so much For watching this video Semoga kalian suka Kalo misalnya kalian mau request video Apalagi Bisa komen di bawah So yeah Thank you guys so much for watching I'll see you guys on next video Bye